Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari Canon ya, ini adalah Canon Lite 120 untuk dokumennya maksimumnya ini A4 ya ini dokumen yang mau saya scan, orderannya di Lazada ini buat Pak Muhammad buat Pak Muhammad ya, buat Pak Muhammad Roni buat Pak Muhammad Roni di Lazada, ini dokumennya yang mau saya scan saya taruh disini, untuk penempatannya di sudut kiri bagian bawah ada tanda panah disini, jadi disesuaikan disini ya, untuk kesanannya kosong atau diatasnya kosong, gak apa-apa oke, kita tutup kita masuk lagi di aplikasinya aplikasinya, saya pakai aplikasi Canon Quick Menu nanti saya kasih untuk aplikasinya tampilannya nanti ada disini ya Canon Quick Menu biasanya tampil disini nah disini unitnya pastikan sudah terbaca di aplikasinya Canon Lite 120 disini, sudah terbaca oke, untuk settingannya disini ada scan setting kita klik scan setting nah disini ada beberapa settingan ya ini yang gambar PC atau gambar dokumen scan, sebetulnya ini bisa dipakai semuanya tergantung nanti pakai-pakai mode yang mana ya disini sudah terbaca Canon Lite 120 kita masuk ke settingan yang paling kiri ya disini ada scan gear ini kalau anda mau auto scan ini namanya nanti beda-beda ya foto scan nanti beda-beda dokumen scan ya custom dan scan gear saya pakainya yang scan gear disini sudah tercantum namanya saya tulis tadi Muhammad Rony terus disini saya taruhnya di desktop anda juga bisa taruh di tempat lain selain di desktop MPEG Navigator ini bawaan dari Canon nya ya terus di picture atau di dokumen ya saya taruhnya di desktop kenapa? biar langsung tampil di depan sini ya oke saya lanjutkan kalau sudah ini kita tinggal klik ok untuk formatnya disini anda bisa gunakan ya ada jpeg png ya tff dan disini ada pdf multiple page saya klik pdf multiple page ini bisa anda bikin nantinya misalkan 10 file anda mau bikin jadi 10 dokumen bikin 1 file anda bisa gunakan ini ya yang multiple page tapi kalau cuma 1 dokumen tinggal anda klik yang pdf saja ya saya pakai yang multiple disini kalau sudah saya klik ok nah disini ada tanda panah ya atau segitiga arah ke kanan kita klik ada star scan gear kita buka klik juga disitu ini dokumen tadi saya coba scan ya disini ada 2 mode basic ada basic mode tampilannya seperti ini ada juga advanced mode yang mau saya pakai seperti ini disini ada platen ini tidak bisa diubah platen itu plat bed ya dan disini ada full platen kalau disini full platen kita sesuaikan karena dokumennya saya 4 jadi saya sesuaikan akurannya 4 tolong perhatikan ini kalau full platen dia lebih besar karena 1 kaca dia scan tapi kalau 4 dia akan mengecil ya saya pilih 4 nah begitu ini defaultnya 300 dpi yang data size nya sudah diketahui disini 24,88 saya coba di 200 saja ya disini otomatis data size nya berkurang disini ada preview kalau mau kalibrasi disini ya yang preference klik di preference disini ada execute atau kalibrasi ya biasanya suka nanya nah disini ada preview saya preview dulu preview ini bisa anda gunakan dan juga tidak ini saya kasih preview dulu jadi kalau misalkan ada gambar atau dokumen yang mau dipotong anda bisa gunakan ini yang preview ya nah kalau gambarnya kebalik seperti ini gimana tinggal diputar saja disini ya di bagian sini ini atau ini ya putar kiri putar kanan ya anda bisa putar disini oke kalau sudah kita klik scan don't open the scanner cover don't open the document cover yang maksudnya yang ini ya bagian sini ini jangan dibuka biarkan saja seperti ini beda halnya sama yang situ adf kalau adf dia kelihatan kalau plot date dia gak boleh dilihat ya kenapa karena cahayanya nanti tembus ya gak gak apa namanya gak bagus untuk hasilnya oh ini ini untuk hasilnya ini kalau anda mau edit ya kalau anda mau edit kalau saya gak mau edit ini hasilnya karena saya taruhnya di desktop jadi saya tampilkan disini ya ini dia untuk hasilnya yang barusan kita scan oke seperti itu untuk hasilnya ya saya akan coba satu kali lagi dokumen komik ya saya akan coba scan komik saya ambil dulu dokumennya saya akan coba scan ini nanti kalau misalkan dokumen seperti ini ini harus di crop ya saya taruh disini untuk penempatannya seperti biasa di sudut kiri bagian bawah ya kita tutup nah ini ada biasa cahaya nih kenapa si dokumennya gak boleh dibuka saya kasih preview dulu nah ini ada bagian yang kosong ya jadi nanti saya akan crop disini biar nanti hasilnya itu gak ke bawah sama yang kosongnya nah ini harusnya gak abu-abu gini harusnya putih dia ya kalau tertutup karena ini terbuka jadi abu-abu nah seperti ini kita tinggal rotate saja kalau sudah saya klik scan saya klik ok kalau sudah seperti ini kita close saja close ya maka dia nah ini kalau misalkan anda mau edit silahkan disini fiturnya banyak ya ini saya close saja karena saya gak mau edit nah ini yang tadi yang barusan atas nama Muhammad Roni kita buka nah ini dia hasil barusan scan untuk ukuran yang komik tadi ya nah ini seperti ini oke itu saja untuk hasil tesnya dan nanti saya kasih driver sama softwarenya berbentuk barcode tinggal di scan saja nantinya kelengkapannya ada kabel data juga jadi bisa langsung dipakai ya sekian terima kasih hati haturnuhun assalamualaikum assalamualaikum oke ini SN nya kapusnya ngeblur gak kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati